Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman semua Oke, jadi untuk teman kali ini Kita akan lanjutkan exercise Selanjutnya Yaitu 4 strip 7 Display Build of material Nah, disini teman-teman sudah lihat Di modulnya, nah disini Sudah ada material baru Jadi bukan lagi yang kemarin T, M, strip M, M Sekarang sudah R, F, 1 Jadi silahkan dibuka terlebih dahulu Untuk Excel-nya Dan notepad teman-teman Untuk yang dokumen number Nah, kalau sudah kita langsung Masuk ke Pembahasan Ini langkah-langkahnya sudah ada Kita tinggal ikutin saja Logistik, lalu ada Production Lalu Master Data Lalu Build of material Atau boom Lalu Build of material lagi Lalu material boom Nah, selanjutnya Kita display Atau ticketnya CS03 Nah Disini yang tadi saya sampaikan Untuk material yang baru Kodenya itu R Oke, kita lihat di Excel Lihat teman-teman R Strip FH Satu Nah, gitu ya Jadi R Strip FH Satu Nah, ini baru kode Kita masing-masing Kalau saya kosong-kosong Nah, lalu Plan Ya, plan itu Seribu Lalu boomnya Atau build of material tadi Itu satu Nah, setelah itu Baru kita Enter Ya, seperti ini teman-teman Ya, jangan buru-buru Pelan-pelan saja Baru kita enter Oke Nah, disini teman-teman Kita sudah display material ya Untuk yang tadi Yang baru ya Nah Teman-teman bisa lihat Sorry, ini saya pindahkan kemana ya Kesini dulu kali ya Nah Untuk material Dengan kode R Strip FH Satu Kosong-kosong Ataupun Kosong-satu Ataupun Kosong-dua Itu adalah PAMS PAMS ini adalah pompa Teman-teman Nah Dia berada di plan seribu Plan seribu itu apa Ya, Hamburg Lalu alternatif boomnya satu Nah Disini teman-teman bisa lihat Materialnya itu ada banyak teman-teman Untuk membuat sebuah pompa Itu Membutuhkan hal-hal seperti ini Ya Ini mungkin pompa apa ya Saya tidak tahu pompa apa nih Kita lihat ya Nanti membutuhkan Casing Flywheel Heloshaft Electronic Turbo Drive Nah Ini teman-teman bisa lihat ya Komponen descriptionnya ya Nah Disini Kita akan belajar melihat Sub-sub dari Yang sudah Buat Contohnya gini Misalkan gini ya Contoh sederhana gini Donut Kan donut Gak langsung jadi donut ya Donut itu kan masih banyak Bahan-bahan sebelum jadi donut Gitu Setelahnya kayak bahan mentahnya lah Nah Ada tepung Ada baking soda Untuk mengembanginya Gitu ya Ada Apa lagi Minyak makan Mungkin gitu Nah sama-sama Sama juga disini Setelahnya kayak gitu Nah kita akan coba lihat ya Di casing ini Sebelum menjadi casing Itu di dalamnya ada apa-apa Ada apa saja gitu Nah untuk caranya Itu teman-teman klik dulu ininya Sehingga terblok Menjadi warna seperti ini Lalu Kita ke ekstras Ya disini ekstras Lalu Display assembly Nah Gini teman-teman Oke Ini sudah Di continue aja ya teman-teman Nah Ternyata di dalam yang casing Ini teman-teman Lihat yang disini ya Ini casing Nah di Komponen Atau dari casing Komponen deskripsinya itu ada Slug force Spiral casing Flug casket Hexagon head Screen Nah seperti itulah Langkah-langkah kita pengen lihat Jadi sebelum casing Atau yang tadi saya sampaikan di awal Contohnya sebelum jadi donut Itu ada apa saja gitu Nah itu juga kita bisa lihat Di display material boom Atau build of material Oke Mungkin coba ini ada lagi enggak ya Extras Display assembly Kita continue Oh enggak ada teman-teman Jadi memang sampai di Yang tadi Ya Oke teman-teman Seperti itu Secara untuk melihat Bagian-bagian yang ada di dalamnya Ya Nah misalkan teman-teman Kita pengen lihat Di bagian flywheel Kita coba ya teman-teman Caranya seperti itu Kita display assembly Ternyata di Di dalam flywheel Ada slack for flywheel Jadi memang ada ini Oke teman-teman Sampai disitu Untuk latihan Part strip 7 Display build of material Semoga bermanfaat Saya kira Selamat siang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa